Saudara, sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Mayapanda, Kuningan, betul. Saudara, sebagai ahli ya segala-galanya. Saudara, pernah melakukan perawatan atau perusahaan terhadap anak korban David? Iya, Yang Mulia. Dalam posisi sebagai ketua tim pemeriksa itu, atau sebagai apa? Saya sebagai dokter penanggung jawab utama. Penanggung jawab utama ya. Kapan mulai melakukan perusahaan? Jadi, saya mulai memegang David itu hari Rabu malam, jam sekitar jam 12-an. Tepatnya sih mungkin masuk ke Kamis dini hari jam 1-an. Itu pasien pindah dari Rumah Sakit Medika ke Mayapanda, Kuningan. Sejak saat itu saya pegang sampai saya pulangkan beliau. Baik, jadi ketika tiba, itu langsung masuk ke IGD atau masuk ke ruang rawat? Jadi, saat tiba itu sekitar jam 0-0, hampir jam 1 pagi itu pasien melangsung ke UGD. Dia di UGD terus terang kondisinya sangat tidak bagus. Jadi, koma dengan GCS-nya 3, tidak ada respon sama sekali dan beliau tidak ada respon sama sekali terhadap rangsangan apapun yang kita berikan. Nah, dari pindahan dari Rumah Sakit sebelumnya ke Mayapanda, itu memang belum banyak dilakukan tindakan. Otomatis, Saudara kan ada rekam medisnya dari Rumah Sakit sebelumnya, tindakan-tindakan tertentu apa yang Saudara baca itu? Jadi, kita melihat memang di Rumah Sakit Medika sudah diberikan obat sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit tersebut. Jadi, saya tidak melihat ada yang salah pada penanganan di Rumah Sakit Medika. Tetapi, memang mungkin perlengkapan mereka tidak begitu lengkap, makanya ditujuk ke Rumah Sakit Mayapanda Kuningan. Nah, saat saya terima, itu memang kondisinya sangat tidak bagus, GCS-nya 3, dan itu di paru-parunya itu bunyi dahaknya sangat-sangat kental sekali. Saudara, ini agak dekat ya, suaranya biar agak keras. Ya, baik. Jadi, itu kondisi awal. Ya, terus akhirnya, Saudara, itu otomatis, maksudnya Saudara ditunjuk sebagai penanggung jawab, atau setiap pasien terus ada ditunjuk, atau memang tugas Saudara? Itu tugas saya yang menyebutkan. Ya, otomatis Saudara tim, penanggung jawabnya ya. Baik. Apa tindakan yang Saudara lakukan? Jadi, saat kita terima karena dia sudah koma dengan GCS-3, itu langsung kita intubasi, arti kita langsung pasang alat bantu nafas. Karena refleksnya semua sudah hilang. Jadi, kalau refleksnya sudah hilang, maka pasien tersebut akan cenderung untuk gampang terdapat infeksi yang akan memperberat. Nah, dari data rumah sakit sebelumnya, dan dari pemeriksaan laboratorium yang kita lakukan saat itu, itu infeksi yang sudah pasien dapatkan itu sangat-sangat berat sekali. Lepositnya sudah sampai 20 ribuan, marker infeksinya pun, PCT pun sudah cukup tinggi di atas 4. Dan si RP atau peradangan itu sampai 200-an. Artinya, ini anak memang terkena injuri atau jejas yang sangat berat sekali. Maka waktu itu, sekitar jam 1 pagian, langsung pas di UGD mayapada, langsung kita intubasi, kita masukkan langsung ke dalam ventilator untuk melakukan pertolongan pertama. Nah, begitu sudah sampai kita pasang intubasi dan ventilator, langsung kita CT scan, dan kemudian itu langsung pindah ke ruangan ICU segera. Nah, di ICU itu kita lakukan resusitasi, kita memperbaiki semua jalan nafas, tanda-tanda vitalnya, dan ternyata memang itu infeksi parunya menjadi faktor kedua yang memperberat di luar daripada trauma yang dia alami sendiri. Ada infeksi paru? Ya, karena pasien kalau koma, dia tidak memiliki refleks batuk. Otomatis dia tidak bisa mengeluarkan dahak. Nah, akibatnya kita harus pasang ventilator untuk kita mengevakuasi dahak sebanyak mungkin yang ada di paru-parunya. Karena koma itu ya? Betul. Jadi, menurut pendapat saudara.